Kisruh angkutan konvensional dengan berbasis online mulai mencair. Bahkan kini 30 kendaraan yang tergabung dalam kuban terprovinsi Jawa Barat atau angkutan konvensional telah memiliki izin taksi online. Legalitas tersebut sesuai Permen Hub nomor 108 tahun 2017 yang sudah diterima para pengusaha kooperasi yang berbadan hukum. Kisruh antara keangkutan konvensional dengan berbasis online mulai mencair. Hal tersebut terlihat dengan telah banyaknya pengusaha angkutan konvensional yang memiliki izin taksi online. Di kota Bandung, sedikitnya 30 kendaraan yang tergabung dalam kuban terprovinsi Jawa Barat telah memiliki izin untuk menggunakan aplikasi berbasis online atau taksi online. Kobanter dalam taksi online ini pun direspon positif Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pihak di Sub mengatakan legalitas tersebut sesuai Permen Hub nomor 108 tahun 2017 yang sudah diterima para pengusaha angkutan kooperasi yang telah berbadan hukum. Izin didapatkan mulai dari di Sub Kota Bandung, di Sub Jawa Barat hingga Polda Jabar. TNBK kendaraan tersebut juga telah diubah sebagai bukti pengendara atau penumpang telah dinyamin asuransinya jika terjadi kecelakaan. Kota perizinan baik dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kota atau Perhubungan TNB dan ada pengantar atau rekong ke Direktur Lantas Polda Jabar di situ melakukan perubahan TNKB dan juga membayar asuransi sebagai jaminan untuk kru atau penumpang dan melakukan uji kendaraan di Dinas Perhubungan Kota atau Perhubungan TNB. Sementara itu menurut Ketua Kobanter Jawa Barat, Dadang Hamdani, pihaknya telah melaksanakan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 maupun Permen Nomor 108 tahun 2017. Hal tersebut sebagai bukti, Kobanter telah melaksanakan dan mengakomodasi sesuai peraturan hingga proses kier. Sampai saat ini dari 2.919 unit kendaraan di Kota Bandung, baru 30 yang sudah diuji. Diharapkan dengan memiliki aplikasi online, tidak terjadi lagi gesekan antara para supir angkutan konvensional dengan online. Yuwana Kurniawan, Bandung TV